Halo teman-teman semuanya Selanjutnya Saya akan membacakan buka Tomik Habit Pokok pembahasan kaedah kedua Menjadikannya menarik Beb delapan Bagaimana menjadikan kebiasaan Tidak dapat ditolak Pada tahun 1940 Seorang ilmuwan Belanda Bernama Nico Timbergen Mengadakan serangkaian eksperimen Yang mengubah pemahaman kita Tentang apa yang memotivasi kita Timbergen yang akhirnya Meraih penghargaan Nobel untuk karyanya Meneliti camar herring Burung abu-abu dan putih Yang sering terlihat terbang Di sepanjang pesisir Amerika Utara Camar herring dewasa Mempunyai titik merah kecil pada paruh Dan Timbergen melihat bahwa Anak-anak burung yang baru menetas Akan mematuk titik itu Setiap kali ingin makan Untuk memulai eksperimen Ia membuat sekumpulan paruh tiruan Dari karton Hanya kepala Tanpa badan Ketika burung dewasa pergi Mencari makan Ia mendekati sarang Dengan menyorongkan Paruh tiruan itu Kehadapan bayi-bayi burung Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu Jadi Ia mengandaikan Bayi-bayi burung itu Akan menolaknya mentah-mentah Namun Ketika melihat titik merah Pada paruh karton Bayi-bayi camar itu Mematuk seperti yang biasa Mereka lakukan Terhadap paruh induk mereka Mereka memiliki prevensi yang jelas Terhadap bintik Seakan prevensi itu Telah diprogram secara genetik Saat lahir Tak lama kemudian Timbergen mendapati Makin besar bintik merah Makin cepat bayi camar Mematuk Akhirnya Ia membuat paruh Dengan Tiga bintik merah besar Di bagian atas Ketika ia menaruh Di depan sarang Bayi-bayi burung Menyambut dengan Sangat bergairah Mereka mematuk Bintik-bintik merah itu Seolah mendapatkan Paruh paling besar Yang pernah mereka lihat Timbergen dan rekan-rekannya Mendapati perilaku serupa Pada satwa-satwa lain Sebagai contoh Angsa Grey Lake Adalah burung yang membuat sarang Di tanah Terkadang Ketika sang induk Menggerakkan tubuh Ada saja Telur yang bergulir Dan menggelinding Ke semak-semak Di dekat situ Kalau itu terjadi Sang induk Mendatangi telur tersebut Lalu Menggunakan paruh Dan lehernya Untuk menarik Ke dalam sarang Timbergen yang mendapati Bahwa angsa Angsa akan menarik Benda bundar Apapun Yang ada Di dekat sarang Entah bola biliar Atau bola lampu Kedalam sarang Makin besar Benda itu Makin bersemangat Sang angsa Ada angsa Yang bahkan Sangat bergairah Menggelindingkan bola Voli Ke sarang Lalu duduk Untuk mengeraminya Seperti bayu camar Yang secara otomatis Menutul Bintik-bintik merah Angsa gerelek Juga menuruti Aturan Dalam nalurinya Ketika Benda bundar Dekat sarang Aku harus Menggelilingkannya Kedalam sarang Makin besar Benda bundar itu Makin besar Kewajibanku Untuk mendapatkannya Agaknya Otak tiap hewan Sudah terisi Aturan-aturan tertentu Seputar Berilakunya Dan Ketika ada Versi lebih besar Dari yang Diinformasikan Oleh aturan itu Versi itu Sama menariknya Seperti Pohon Natal Inmuwan menyebut Petunjuk yang dibesarkan Inmuwan menyebut Petunjuk yang dibesar-besarkan Ini Supernormal Stimuli Rangsangan Supernormal ini Adalah Versi yang lebih besar Dari realitas Misalnya Paruh dengan Tiga bintik merah Atau telur Seukuran bola voli Dan Benda tersebut Memunculkan tanggapan Yang lebih kuat Daripada Biasanya Manusia juga Cenderung Terkecoh Oleh versi-versi Lebih besar Dari realitas Jungfood Misalnya Cenderung Membuat sistem Ganjaran kita Kacau Setelah Menghabiskan Ratusan ribu Tahun Berburu Dan mencari Makan Di alam liar Otak manusia Berkembang Ketingkat Yang sangat Menghargai Garam Gula Dan lemak Makanan-makanan Seperti itu Seringkali Kaya kalori Dan sangat Langkah Ketika Nenek Moyang kita Sedang menjadi Perambah Di Sabana Ketika Ketika Anda Tidak Tahu Dimana Anda Akan Mendapatkan Makanan Lagi Makanan Mungkin Semata Strategi Yang Dahsyat Untuk Bertahan Hidup Namun Sekarang Kita Tinggal Di lingkungan Yang Kaya Kalori Makanan Berlimpah Tapi Otak Anda Terus Mendampakannya Seperti Ketika Makanan Masih Langkah Memberi Nilai Tinggi Pada Garam Gula Dan Lemak Tak Lagi Menguntungkan Bagi Kesehatan Kita Tapi Gairah Terhadap Unsur-unsur Itu Tetap Ada Karena Pusat Ganjaran Di Otak Tidak Berubah Selama Kira-kira 50.000 Tahun Industri Makanan Modern Bergantung Pada Pengembangan Naluri-naluri Paleolitis Lebih Dari Tujuan Evolusionernya Sasaran Utama Ilmu Makanan Adalah Menciptakan Produk-produk Yang Lebih Menarik Bagi Konsumen Hampir Setiap Makanan Dalam Kantong Kotak Atau Stopless Ditingkatkan Dengan Suatu Cara Termasuk Dengan Menambahkan Perisa Perusahaan Menghabiskan Jutaan Dolar Untuk Menemukan Tingkat Kerenyahan Yang Paling Memuaskan Pada Keripik Kentang Atau Tingkat Sengatan Yang Paling Mengasihkan Pada Minuman Soda Semua Bagian Bertujuan Mengoptimalkan Rasa Suatu Produk Di Mulut Anda Kualitas Yang Dikenal Sebagai Oros Sensation Tentang Goreng Misalnya Menghadirkan Perpaduan Yang Sangat Menarik Warna Coklat Keemasan Dan Renyah Di Bagian Luar Empuk Dan Makanan Olahan Lain Meningkatkan Kontras Yang Dinamis Dalam Hal Kombinasi Sensasi Misalnya Renyah Dan Penuh Krim Bayangkan Kenikmatan Keju Yang Meleleh Di Bagian Atas Kulit Pizza Yang Renyah Atau Kerenyahan Kue Oreo Yang Dipadukan Dengan Kelembutan Bagian Dalamnya Dengan Makanan Alami Yang Tidak Diolah Anda Cenderung Mengalami Sensasi Yang Sama Berulang Ulang Bagaimana Rasa Kubis Ketika Anda Mengigitnya Untuk Ketujuh Belas Kali Setelah Beberapa Menit Otak Anda Tidak Berniat Berminat Lagi Dan Anda Mulai Merasa Kenyah Namun Makanan Dengan Kontras Dinamis Yang Tinggi Membuat Pengalaman Anda Selalu Baru Dan Menarik Membuat Anda Ingin Menyantap Lagi Dan Lagi Akhirnya Strategi Strategi Seperti Itu Memungkinkan Ilmuwan Makanan Menemukan Bridge Point Untuk Tiap Produk Kombinasi Tepat Antara Garam Gula Dan Lemak Yang Membuat Otak Anda Bergairah Dan Membuat Anda Terus Menerus Menginginkannya Hasilnya Tentu Saja Adalah Anda Makan Lebih Dari Semestinya Karena Makanan Yang Luar Biasa Lezat Jelas Lebih Menarik Bagi Otak Manusia Seperti Kata Stephan Guyenet Pakar Ilmu Saraf Yang Menghususkan Diri Pada Perilaku Makanan Dan Obesitas Kita Menjadi Kelewatan Pandai Dalam Menekan Tombol Kita Sendiri Industri Makanan Modern Dan Kebiasaan Makanan Berlebihan Yang Ditimbulkannya Hanyalah Salah Satu Contoh Hukum Kedua Perubahan Perilaku Menjadikannya Menarik Makin Menarik Suatu Kesempatan Makin Besar Ruangnya Menjadi Pembentuk Kebiasaan Coba Perhatikan Sekililing Kita Masyarakat Kita Dicekoki Dengan Versi Versi Realitas Yang Direkayasa Habis Habisan Sehingga Lebih Menarik Daripada Dunia Yang Pernah Ditinggali Oleh Nenek Moyang Kita Toko Menampilkan Manekin Dengan Pinggul Dan Dada Sempurna Untuk Menjual Busana Media Sosial Menghadiahkan Like Dan Pujian Lebih Banyak Dari Beberapa Menit Lebih Banyak Dalam Beberapa Menit Dibanding Yang Pernah Kita Dapatkan Di Kantor Atau Di Rumah Pornografi Online Menghadirkan Tayangan Rangsang Pada Tingkat Yang Mustahil Ditiru Dalam Kehidupan Nyata Iklan Diciptakan Dengan Kombinasi Yang Ideal Dalam Menjahayaan Rias Profesional Dan Penyuntingan Menggunakan Photoshop Bahkan Sosok Yang Dijadikan Model Tidak Mirip Lagi Dengan Sosok Pada Citra Akhir Yang Dihasilkan Inilah Rangsangan Rangsangan Super Normal Dalam Dunia Modern Kita Orang Melebihkan Fitur Fitur Yang Secara Alami Menarik Bagi Kita Dan Maluri Kita Bertambah Liar Karena Menjadikan Kita Mengembangkan Secara Perlebihan Kebiasaan Berbelanja Kebiasaan Bermedia Sosial Kebiasaan Menonton Pornografi Kebiasaan Makan Dan Banyak Bila Sejarah Dijadikan Panduan Peluang Peluang Di masa Mendatang Akan Lebih Menarik Daripada Peluang Peluang Saat Ini Kecenderungan Mencari Ganjaran Menjadi Lebih Terkonsentrasi Dan Merangsang Dan Rangsangan Untuk Menjadi Lebih Daripada Saat Ini Makin Mikat Junk Food Adalah Bentuk Kalori Yang Lebih Terkonsentrasi Daripada Makan Alam Minuman Keras Adalah Bentuk Alkohol Yang Lebih Terkonsentrasi Daripada Beer Video game Adalah Bentuk Permainan Yang Lebih Terkonsentrasi Daripada Permainan Papan Yang Tradisional Terkonsentrasi Dibandingkan Dengan Yang Alami Pengalaman Pengalaman Salat Kenikmatan Ini Sulit Ditolak Otak Kita Seperti Otak Nenek Moyang Tapi Dengan Kodaan Kodaan Yang Tak Pernah Mereka Hadapi Bila Ingin Meningkatkan Peluang Terjadinya Perilaku Anda Perlu Menjadikannya Menarik Selama Diskusi Kita Tentang Hukum Kedua Tujuan Kita Adalah Belajar Cara Menjadikan Kebiasaan Kebiasaan Kita Tidak Dapat Ditolak Karena Tidaklah Mungkin Mengubah Setiap Kebiasaan Menjadi Rangsangan Yang Super Normal Kita Bisa Menjadikan Suatu Kebiasaan Lebih Menarik Untuk Melakukannya Kita Harus Mulai Dengan Memahami Apa Yang Dimaksud Dengan Gairah Atau Craving Dan Cara Kerjanya Kita Mulai Dengan Mencermati Ciri Biologis Yang Ada Padamu Pada Semua Kebiasaan Kita Mulai Dengan Mencermati Ciri Biologis Yang Ada Pada Semua Kebiasaan Loncakan Dopamin Subab Berikutnya Lingkaran Umpan Balik Yang Dikerahkan Oleh Dopamin Ilmuwan Dapat Memantau Kapan Persisnya Kebangkitan Selera Keberlebihan Terjadi Dengan Mengukur Neurotransmitter Yang Disebut Dopamin Pentingnya Dopamin Mulai Disadari Pada Tahun 1954 Ketika Ahli Ilmu Saraf James Olds Dan Peter Milner Melakukan Eksperimen Yang Mengungkapkan Proses Neurologis Di Balik Gairah Togre Raving Dan Hasrat Nodishair Dengan Menanamkan Elektroda Di Otak Tikus Peneliti Mengeblok Pelepasan Dopamin Peneliti Mengeblok Pelepasan Dopamin Di Luar Dugaan Di Luar Dugaan Ilmuwan Tikus Kehilangan Semangat Hidup Sama Sekali Mereka Kehilangan Selera Makan Mereka Tidak Mau Berhubungan Seks Mereka Tidak Menginginkan Apapun Dalam Beberapa Hari Hewan Hewan Itu Mati Kehausan Dalam Kajian Kajian Lanjutan Ilmuwan Ilmuwan Lain Juga Menghalangi Pelepasan Dopamin Dalam Otak Tapi Kali Ini Mereka Menyemprotkan Sedikit Air Gula Kemulut Tikus Tikus Yang Kekurangan Dopamin Wajah Tikus Tikus Kecil Itu Terkesan Bersemangat Dan Senang Setelah Merasakan Kelasatan Itu Bahkan Walaupun Dopamin Dihilangi Mereka Menyukai Gula Sama Seperti Sebelumnya Mereka Hanya Tidak Menginginkannya Lagi Kemampuan Mengalami Kenikmatan Masih Ada Tapi Tanpa Dopamin Gairah Tidak Ada Dan Tanpa Gairah Aksi Berhenti Ketika Peneliti Lain Membalik Proses Ini Dan Membanjiri Sistem Ganjaran Dalam Otak Dengan Dopamin Hewan-hewan Itu Menjalankan Kebiasaan Dengan Peningkatan Yang Luar Biasa Dalam Suatu Kajian Tikus Menerima Tambahan Dopamin Yang Kuat Tiap Kali Mengendus Kedalam Kotak Dalam Hitungan Menit Tikus Mengembangkan Hasrat Yang Sangat Kuat Sehingga Mulai Mengendus Kedalam Kotak Sebanyak 800 Kali Dalam Satu Jam Manusia Tidak Terlalu Berbeda Pemain Judi Slot Machine Rata-rata Memutar Roda 600 Kali Dalam Satu Jam Kebiasaan Adalah Lingkaran Umban Balik Yang Digerakkan Oleh Dopamin Setiap Perlaku Yang Sangat Berpeluang Menjadi Kebiasaan Memakai Obat Bius Makan Junk Food Bermain Video Game Melihat Media Sosial Berhubungan Dengan Kadar Dopamin Yang Lebih Tinggi Hal Sama Berlaku Untuk Berlaku Biasa Yang Paling Mendasar Seperti Makan Minum Berhubungan Seks Dan Bergaul Sudah Lama Sekali Ilmuwan Menduga Dopamin Terkait Dengan Semua Kenikmatan Padahal Sekarang Kita Tahu Dopamin Dopamin Memainkan Peran Paling Penting Dalam Banyak Proses Neurologi Termasuk Motivasi Belajar Dan Memori Hukuman Dan Kebencian Termasuk Gerakan-gerakan Yang Disengaja Ketika Ketika Sampai Kaitannya Dengan Kebiasaan Kesimpulan Kita Adalah Sebagai Berikut Dopamin Dilepaskan Tidak Hanya Ketika Anda Mengalami Kenikmatan Tapi Juga Ketika Anda Mengantisipasinya Orang Yang Ketagihan Berjudi Mengalami Loncakan Dopamin Tepat Sebelum Memasang Taruhan Bukan Setelah Mereka Menang Orang Yang Ketagihan Kokain Kebanjiran Dopamin Ketika Melihat Bubuk Itu Bukan Setelah Memakainya Setiap Kali Anda Membayangkan Suatu Peluang Akan Memberikan Ganjaran Kepada Anda Kadar Dopamin Anda Melonjak Karena Antisipasi Dan Setiap Kali Dopamin Melonjak Begitu Pula Motivasi Untuk Beraksi Antisipasi Terhadap Ganjaran Bukan Pemenuhannya Yang Membuat Kita Melakukan Tindakan Yang Menarik Sistem Ganjaran Yang Diaktifkan Dalam Otak Kita Otak Yang Menarik Sistem Ganjaran Yang Diaktifkan Dalam Otak Ketika Anda Menerima Ganjaran Adalah Sistem Sistem Yang Sama Yang Teraktifkan Ketika Anda Mengantisipasi Ganjaran Itu Ini Suatu Alasan Mengantisipasi Pengalaman Seringkali Bisa Terasa Lebih Baik Daripada Kita Mendapatkannya Sewaktu Kanak Kanak Berpikir Tentang Hari Natal Bisa Lebih Menggairahkan Daripada Saat Membuka Hadiah Ketika Sudah Dewasa Berkhayal Tentang Liburan Mendatangkan Berkhayal Tentang Liburan Ketika Dewasa Berkhayal Tentang Liburan Mendatang Bisa Lebih Mengasihkan Daripada Ketika Menjalani Liburan Itu Ilmuwan Menyebutnya Perbedaan Antara Ingin Dan Suka Otak Anda Memiliki Jauh Lebih Banyak Rangkaian Saraf Yang Disediakan Untuk Menginginkan Ganjaran Daripada Menyukainya Pusat Pusat Rasa Ingin Dalam Otak Berukuran Besar Pangkal Otak Nukleus Akumen Ventral Tragmental Area Dorsar Striatum Amigdala Dan Bagian-bagian Dalam Prefrontal Cortex Sebagai Perbandingan Pusat-pusat Rasa Suka Dalam Otak Jauh Lebih Kecil Bagian-bagian Itu Sering Disebut Hedonic Hotspot Dan Terdistribusi Seperti Pulau-pulau Kecil Di Seluruh Otak Sebagai Contoh Peneliti Menemukan 100% Nekleus Akumben Teraktifkan Sewaktu Kita Sedang Ingin Sementara Itu Hanya 10% Yang Teraktifkan Ketika Kita Sedang Suka Kenyataan Bahwa Otak Mengalokasikan Begitu Banyak Ruang Yang Berharga Untuk Kawasan-kawasan Yang Berperan Dalam Gairah Dan Hasrat Adalah Bukti Lebih Lanjut Tentang Peran Penting Proses Ini Gairah Adalah Mesin Yang Mendorong Berlaku Setiap Aksi Diambil Karena Antisipasi Yang Mendahulunya Gairah Yang Membuat Orang Memberikan Tanggapan Wafasan Ini Mengungkapkan Pentingnya Kaidah Kedua Perubahan Berlaku Kita Perlu Membuat Kebiasaan Kita Menjadi Menarik Karena Sesungguhnya Harapan Mendapatkan Pengalaman Menyenangkanlah Yang Memotivasi Kita Untuk Beraksi Inilah Peran Strategi Yang Dikenal Sebagai Paket Kodaan Subab Berikutnya Cara Menggunakan Paket Kodaan Untuk Menjadikan Kebiasaan Lebih Menarik Ronan Byrni Mahasiswa Teknik Elektro Di Dublin Irlandia Senang Menonton Netflix Tapi Ia juga Tahu Bahwa Ia harus Lebih Sering Berolahraga Menggunakan Keterampilan Tekniknya Byrni Memodifikasi Sepeda Statis Menghubungkannya Dengan Laptop Dan Pesawat Televisi Kemudian Ia menulis Program Komputer Yang Akan Memungkinkan Netflix Dapat Ditonton Hanya Jika Ia Bersepeda Pada Kecepatan Tertentu Kalau Ia Menurunkan Kecepatan Terlalu Lama Apapun Yang Sedang Ditonton Akan Berhenti Sampai Ia Mulai Mengayuhnya Lagi Kata Salah Seorang Penggemarnya Ia Menghilangkan Obesitas Sambil Nonton Netflix Ia Juga Menggunakan Paket Godaan Untuk Membuat Kebiasaan Olahraganya Lebih Menarik Paket Godaan Bekerja Dengan Mengikat Paket Godaan Bekerja Dengan Meng Paket Godaan Bekerja Dengan Mengaitkan Aksi Yang Anda Inginkan Dengan Aksi Yang Perlu Anda Lakukan Dalam Kasus Bay Ini Ia Menyatukan Nonton Netflix Yang Dalam Kurung Yang Ingin Ia Lakukan Dengan Mengayuh Sepeda Statis Dalam Kurung Yang Perlu Ia Lakukan Dunia Usaha Ahli Dalam Memanfaatkan Paket Godaan Sebagai Contoh Ketika American Broadcasting Company Lebih Dikenal Dengan ABC Meluncurkan Acara Kamis Malam Untuk Tayangan Film Tahun 2014 Hingga Tahun 2015 Mereka Mempromosikan Paket Godaan Dalam Skala Besar-besaran Setiap Kamis Perusahaan Itu Menayangkan Tiga Serial Drama Berdasarkan Naskah Yang Ditulis Oleh Shanda Rimes Great Anatomy Skandal Dan How to Get Away With Murder Mereka Menyebut Acara Itu GGIT On ABC GGIT Kependekan Dari Time Good It's Today Selain Mempromosikan Petunjukan ABC Mendorong Pemirsanya Menikmati Berondong Jagung Minum Anggur Dan Menikmati Malam Itu Andrew Kubits Kepada Bagian Pengaturan Acara ABC Menjelaskan Gagasan Dibalik Kampanye Itu Kami Memandang Kamis Malam Sebagai Kesempatan Untuk Menonton Entah Bagi Pasangan Atau Lajang Yang Ingin Duduk Santai Sambil Menikmati Anggur Dan Berondong Jagung Kecemerlangan Strategi Ini Adalah Bahwa ABC Menghubungkan Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemirsa Menonton Serial Drama Mereka Dengan Suatu Yang Sudah Diinginkan Oleh Mereka Duduk Santai Sambil Menikmati Anggur Dan Makan Berondong Jagung Sejalan Dengan Waktu Orang Mulai Menghubungkan Menonton ABC Dengan Perasaan Santai Dan Terhibur Jika Anda Menyeruput Anggur Dan Makan Berondong Jagung Pada Pukul 8 Malam Setiap Kamis Akhirnya Kamis Malam Kamis 8 Malam Berarti Saat Untuk Bersantai Dan Bersenang Senang Ganjaran Menjadi Terhubung Dengan Petunjuk Dan Kebiasaan Menyetel Televisi Menjadi Lebih Menarik Anda Lebih Mungkin Merasa Suatu Berlaku Menarik Bila Dapat Melakukannya Sambil Melakukan Sesuatu Yang Anda Sukai Mungkin Anda Ingin Mengetahui Gossip Terakhir Para Pesohor Tapi Anda Perlu Tetap Menjaga Bentuk Buku Menggunakan Paket Kodaan Anda Hanya Bisa Membaca Tabloid Dan Menonton Reality Show Di Sasana Kegugaran Mungkin Anda Ingin Merawat Kuku Tapi Juga Perlu Membersihkan Email Solusinya Hanya Menjalani Perawatan Kuku Sembari Memeriksa Email Yang Sudah Lewat Waktunya Paket Kodaan Adalah Cara Untuk Menerapkan Teori Psikologi Yang Disebut Prinsip Primek Prinsip Karya Profesor David Primek Ini Mengatakan Bahwa Perilaku Perilaku Yang Lebih Mungkin Akan Memperkuat Perilaku Perilaku Yang Kurang Mungkin Dengan Kata Lain Bahkan Seandainya Anda Sesungguhnya Tidak Ingin Membersihkan Email Lama Anda Akan Bersedia Melakukannya Bila Sambil Melakukan Sesuatu Yang Sungguh Ingin Anda Lakukan Anda Bahkan Dapat Menggabungkan Strategi Paket Kodaan Ini Dengan Strategi Menumpuk Kebiasaan Yang Kita Bahas Di Bab 5 Untuk Membuat Seperangkat Aturan Guna Memandu Perilaku Anda Rumus Untuk Penggabungan Penumpukan Kebiasaan Dan Paket Kodaan Pertama Setelah Dalam Kurung Kebiasaan Sekarang Aku Akan Dalam Kurung Kebiasaan Yang Aku Perlukan Paket Kedua Rumus Kedua Setelah Dalam Kurung Kebiasaan Yang Aku Perlukan Aku Akan Dalam Kurung Kebiasaan Yang Aku Inginkan Contoh Bila Ingin Membaca Korang Tapi Anda Perlu Mengungkapkan Rasa Syukur Rumus Pertama Setelah Menyeruput Kopi Pagi Aku Akan Mengatakan Satu Hal Yang Aku Syukuri Atas Kejadian Kemarin Kebutuhan Kedua Setelah Mengatakan Satu Hal Yang Aku Syukuri Aku Akan Membaca Koran Dalam Kurung Keinginan Contoh Kedua Bila Ingin Menonton Acara Olahraga Tapi Perlu Melakukan Telepon Penjualan Pertama Rumus Pertama Setelah Kembali Dari Istirahat Makan Siang Aku Akan Menelepon Tiga Klien Potensial Dalam Kurung Kebutuhan Kedua Sesudah Menelepon Tiga Klien Potensial Aku Akan Memeriksai SPN Dalam Kurung Keinginan Bila Ingin Memeriksa Facebook Tapi Anda Perlu Banyak Berolahraga Pertama Setelah Mengeluarkan Ponsel Aku Akan Melakukan Burbi Sepuluh Kali Dalam Kurung Kebutuhan Kedua Setelah Melakukan Burbi Sepuluh Kali Aku Akan Memeriksa Facebook Keinginan Harapannya Pada Akhirnya Anda Akan Lanjut Dengan Menelepon Tiga Klien Atau Melakukan Burbi Karena Itu Berarti Anda Dapat Membaca Berita Olahraga Terkini Atau Memeriksa Facebook Melakukan Hal Yang Perlu Anda Lakukan Berarti Melakukan Hal Yang In Anda Lakukan Kita Memulai Bab Ini Dengan Membahas Rangsangan Super Normal Yaitu Versi Realitas Yang Lebih Sehingga Menaikkan Bahas Serat Anda Untuk Melakukan Aksi Paket Godaan Adalah Satu Cara Untuk Menciptakan Versi Kebiasaan Yang Dilebihkan Dengan Menghubungkannya Dengan Suatu Yang Sudah Anda Inginkan Tidaklah Mudah Merekayasa Kebiasaan Yang Betul Betul Tidak Dapat Ditolak Tapi Strategi Sederhana Ini Dapat Dipakai Untuk Menjadikan Kebiasaan Apapun Lebih Menarik Daripada Yang Seharusnya Ringkasan 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 Pertama Kaedah Kedua Perubahan Perilaku Adalah Menjadikannya Menarik Ringkasan Kedua Makin Menarik Suatu Kesempatan Makin Besar Peluangnya Untuk Menjadi Kebiasaan Ringkasan Ketiga Kebiasaan Adalah Lingkaran Umpan Balik Yang Dikerakkan Oleh Dopamin Ketika Kadar Dopamin Meningkat Begitu Pula Motivasi Kita Untuk Beraksi Ringkasan Keempat Antisipasi Terhadap Ganjaran Bukan Pemenuhannya Yang Membuat Kita Melakukan Aksi Makin Besar Antisipasi Makin Besar Loncakan Dopamin Yang Terjadi Ringkasan Terakhir Paket Kodaan Adalah Satu Cara Untuk Menjadikan Kebiasaan Anda Lebih Menarik Strategi Ini Adalah Memasangkan Aksi Yang Anda Ininkan Dengan Sebuah Aksi Yang Anda Butuhkan Demikian Pembacaan Bab 8 Selanjutnya Bab 9 Peran Keluarga Dan Teman Dalam Membentuk Kebiasaan Akan Saya Bacakan Di Video Berikutnya Satu Lam Tepuk Lips Tepuk Buk Tepuk Tepuk Terima kasih.